Ekonomi masyarakat yang saat ini semakin sulit dikarenakan rendahnya harga beberapa komoditi hasil perkebunan di Sarolangun, seperti karet yang hanya dibanderol dengan harga Rp6.000 per kilogramnya. Ditambah lagi di musim kemarau getah karet hanya sedikit keluar. Untuk mengatasi hal tersebut, ratusan masyarakat di Kabupaten Sarolangun turun ke Sungai Batang Tembesi, mencari emas dengan cara mendulang seperti yang terlihat di bawah jembatan Betrik Sarolangun. Hal ini dimanfaatkan warga karena kondisi sungai sudah dangkal. Menurut warga, mereka melakukan aktivitas tersebut mulai pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore, bahkan semakin ramai hingga sore hari. Warga yang datang mencari emas berasal dari beberapa desa, mulai dari Tanjung Rambai, Lubuk Sepuh, Dusun Pulau Pinang, dan Ujung Tanjung. Dalam satu harinya, warga minimal bisa menghasilkan Rp240.000, bahkan bisa mencapai 1 dan 2 gram emas dari hasil mendulang. Hal ini sangat membantu perekonomian keluarga yang saat ini semakin sulit. Itu sudah sampai lawak, dewek-dewek, sampai Rp240.000 per hari. Ini mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9.000. Sampai? Sampai jam 3.000. Jam 3.000 ya? Kalau kutu kan kata yang lain dah. Tidak ada special trainer.